Selamat pagi Jemaat Tuhan, selamat datang di Rock Sydney Online Church. Kalau ini pertama kali saudara join dengan kami, let me say welcome. Dan kita akan mulai, dan kalau saudara bawa kitab, boleh buka bersama saya di Efesus pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat 3 sampai 14. Efesus pasal pertama, ayat 3 sampai 14. Seperti biasanya, saya minta partisipasi saudara ya. Kalau saudara ada di rumah saudara, di ruang tamu atau di kamar, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penembusan. Yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunianya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus. Boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Yaitu injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penembusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita berdoa. Bapak kami berterima kasih untuk ayat-ayat yang baru sejak kami baca Tuhan. Ayat ini begitu agung, begitu mulia. Bantu hambamu untuk bisa menjampaikan apa yang Paulus maksudkan. Dengan cara yang bisa dimengerti oleh jemaatmu. Dan juga buka hati setiap jemaatmu roh kudus. Karena yang bisa membuat kata-kata ini Tuhan menjadi sebuah pewahyuan yang merubah kehidupan kami hanya engkau. Karena itu kami minta dengan sangat roh kudus. Buka mata hati kami. Buka telinga rohani kami untuk mendengarkan suaramu. Dan kami percaya Tuhan waktu itu kami mendengar suaramu. Kami boleh berada di kamar kami, kami boleh berada di ruang tamu kami. Tapi engkau Tuhan tidak terbatas dengan lingkup dan waktu. Dan engkau bisa merubah kami dimanapun kami berada. Sewaktu kami mendengar suaramu. Lakukan itu tengah-tengah kami roh kudus. Dan kami minta dengan sangat biarlah rohmu yang memperbaharui hidup kami. Dan waktu kami selesai Tuhan dari ibadah online ini. Kami tidak sama lagi. Karena kami tahu rohmu sudah merubah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mencap syukur. Amin. Sudah bodoh kembali. Tujuan saya hari ini sederhana ya saudara ya. Saya ingin memperluas kapasitas hati dan pikiran anda akan injil. Jadi saya ingin, goal saya simple. Saya ingin waktu saudara keluar dari ibadah ini. Saudara itu tambah mencintai Allah. Dan sebagai hasilnya waktu saudara mencintai Allah. Saya ingin ada pujian yang meluap dari mulut saudara. Kenapa begitu? Karena kita ini adalah makhluk yang memuji. Kita harus memuji sesuatu. Dalam segala sesuatu yang kita sukai, kita akan selalu memuji hal itu. Apakah saudara perhatikan dalam kehidupan saudara sehari-hari? Saya beri contoh ya. Apa yang saudara lakukan kalau saudara menemukan restoran yang enak, murah, dan porsinya besar? Saudara akan langsung memberitahukan teman-teman saudara. Setuju ya? Wah ini restoran ada baru enak. Nah oke. Kalau bagi kaum pria, apa yang anda lakukan ketika tim favorit anda memenangkan liga pertandingan? Wah saudara akan membicara tentang itu seharian, bahkan seminggu saudara akan pakai jersey-nya kemana-mana. Bagi kaum wanita, apa yang anda lakukan ketika anda menemukan sel besar-besaran? Wah anda akan borong. Dan bukan hanya borong, anda akan kasih tahu, wah ada sel besar-besaran di sini. Dan saudara akan kasih tahu, teman saudara, tante ini, tante itu, semua akan tahu ada seal besar-besaran di tempat ini. Kita selalu berbicara tentang seri Netflix yang baru yang kita sukai. Kita berbicara tentang anak kita yang baru lahir. Kita berbicara tentang toko favorit kita. Kita berbicara tentang tempat kopi favorit kita. Nah apa itu? Ini semua adalah ungkapan pujian. Ini semua adalah gambaran pujian. Kita semua memuji hal-hal yang berbeda, tetapi ada satu persamaan. Yaitu begini, bahwa kita selalu memuji apa yang kita sukai. Sudah suci ya, kita selalu memuji apa yang kita cintai. Tetapi kita tidak bisa mencintai apa yang kita tidak ketahui. Oke, jadi ada ridemnya ya. Dengan kata lain, untuk saudara bisa memuji Allah, saudara pertama mencintai Allah. Tetapi supaya saudara bisa mencintai Allah, saudara harus pertama mengenal Allah. Karena hati tidak bisa mencintai apa yang pikiran tidak ketahui. Ini saudara mengerti ini, ini terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa memisahkan kasih akan Allah dengan pengetahuan akan Allah. Saudara tidak bisa memisahkan doksologi dengan teologi. Oke, kenapa ini saya yang mengatakan ini semua? Karena sangat penting. Karena saya sudah cukup lama bergereja untuk mengetahui bahwa banyak orang Kristen yang tidak menyukai teologi. Mereka berkata seperti ini, oke. Teologi itu by the way artinya adalah study pengajaran, pembelajaran tentang Allah. Mereka suka berkata begini, oh kita itu tidak butuh teologi. Kita itu tidak butuh doktrin. Yang kita butuhkan adalah mengasihi Allah. Oke. Doktrin dan teologi itu hanya membuat manusia menjadi pintar dan sombong. Tidak penting. Yang penting adalah mengasihi Allah. Oke. Saya mengerti kenapa banyak orang berbicara seperti ini. Oke, saya mengerti. Karena pada ujungnya pengetahuan akan Allah tidak menggaranti, tidak menjamin kasih akan Allah. Oke. Itu benar. Tetapi pada saat bersamaan, tadi kita sudah perhatikan, saudara tidak bisa mengasihi apa yang saudara tidak ketahui. Nah, permasalahannya dia pertanyaan begini, apakah saudara mengenal siapa Allah, saudara? Karena yang terjadi adalah begini, seringkali konsep kita tentang siapa Allah itu bukanlah Allah yang ada di dalam kita. Konsep kita tentang Allah ada konsep yang kita buat sendiri tentang siapa Allah itu. Itulah yang dilakukan bangsa Israel, kalau saudara ingat waktu mereka baru keluar dari tanah Mesir. Dan kemudian mereka mau menyembah Yahweh, mereka mau menyembah Allah. Tapi kemudian Musa tidak ada di situ. Dan saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka membuat lembu emas. Dan lembu emas itu dikatakan di keluaran bahwa ini mereka itu sedang mau menyembah Allah yang membebaskan mereka dari Mesir. Tapi mereka menciptakan image yang bukan Allah. Nah, dan itu yang terjadi dan seringkali kita merasa, wah Tuhan senang dengan pujian kita. Tuhan senang dengan penyembahan kita, Tuhan senang dengan ibadah kita. Tapi ternyata Tuhan tersinggung dengan penyembahan saudara. Karena saudara tidak menyembah dia dengan siapa dia sesungguhnya. Dan itu permasalahannya. Jadi saudara harus mengerti gini ya, saudara dan saya itu tidak bisa menghindari teologi. Setiap dari kita memiliki teologi. Kita memiliki pemahaman tentang Allah. Jadi saudara dan saya, kita punya teologi. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah Anda memiliki teologi atau tidak. Tetapi apakah teologi Anda baik atau buruk? Jadi teologi sangat penting. Jadi hanya Anda hanya bisa mencintai apa yang Anda ketahui. Dan untuk bisa mengenal Allah dengan benar, Anda membutuhkan teologi yang baik. Tidak ada hal yang lebih praktis dalam kehidupan selain teologi yang baik. Nah kenapa saya mengatakan semua ini? Karena saya mau memberikan Anda hari ini sebuah teologi yang dalam. Saya ingin memberikan Anda sebuah alasan mengapa Anda bisa memuji Allah dalam segala situasi yang Anda alami. Saya enggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dalam 2-3 bulan belakangan ini. Mungkin ada beberapa saudara yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Atau mungkin saudara kehilangan anggota keluarga saudara karena COVID-19 ataupun hal lain. Tapi saudara tidak bisa berada dengan mereka. Atau mungkin saudara frustrasi karena karantina ini. Atau mungkin saudara mental saudara sudah dalam ambang gangguan. Atau mungkin Anda menghadapi tantangan keluarga, pekerjaan, sekolah, kehidupan. Ada Anda berada di sebuah musim yang saudara-saudara sudah pikir, Aduh gak bisa lah, gak kuat aku mau nyerah. Saudara hanya satu langkah lagi dari mengambil keputusan untuk menyerah. Dan ini yang saya mau lakukan pagi hari ini. Saya ingin memberitahu saudara berkat-berkat rohani yang saudara sudah miliki saat ini juga di dalam Kristus. Saya mau mengisi hati saudara dengan sukacita dan harapan dan kegembiraan. Saya ingin mengembangkan kapasitas hati dan pikiran saudara akan injil. Dan karena itu saya berharap dari mulut saudara akan muncul, akan meledak pujian terhadap Allah. Dan saya ingin melakukannya dengan memberikan saudara injil Trinitas. Nah saya jelaskan apa maksud saya ya. Jadi surat Ephesus ini ditulis oleh Paulus ketika ia berada di penjara. Dan setelah Paulus mengucapkan salam di dalam ayat 1 dan ayat 2, kemudian di ayat 3 dan ayat 14 dia itu meledak dengan pujian. Tiba-tiba dia boom, wow dia memuji Tuhan. Dan pujian ini sangat indah dan kompleks pada saat bersamaan. Ini menarik sekali ya. Jadi dalam bahasa Yunani ya dalam ayat 3-14 ini itu hanya satu kalimat saudara. Satu kalimat yang panjang dan kompleks. Oke dan para teolog menyukainya guru bahasa membencinya. Karena ini terdiri dari dua kata bahasa Yunani dalam satu kalimat. Jadi gak ada penerjemahan Alkitab yang mencoba menerjemahkan ayat 3 dan ayat 14 dalam satu kalimat. Karena kedengarannya akan rumet sekali dan komplikated. But ini isinya. Jadi Paulus di ayat 3 dan ayat 14 ini adalah menarik satu nafas dan kemudian dia memuji Tuhan tanpa berhenti untuk sepanjang-sepanjang ini. Ini adalah pujian yang wow sekali. Oke dan dia akan memuji Allah kenapa? Karena dia melihat berkat Injil Trinitas. Kalau saudara tidak tahu Trinitas, Trinitas itulah kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Dimana Allah itu adalah tiga namun satu pada saat bersamaan. Jadi kita ada Allah Bapak, Allah Anak, Allah Roh. Mereka berbeda tapi mereka satu. Another statement for another time. Tapi kemudian Paulus disini akan menunjukkan kepada kita bahwa berkat-berkat rohani itu kita terima itu dari Allah Trinitas. Jadi ada semua dari Allah Trinitas itu memiliki bagian dalam memberkati kita dengan berkat rohani. Berkat rohani itu bahasa lainnya adalah berkat keselamatan. Karena itu judul kotbah saya pagi hari yang lain ini. Menikmati keselamatan. Siapa yang merencanakan keselamatan saudara? Siapa yang melakukan? Siapa yang menyelesaikan? Kita akan lihat bersama-sama. Jadi Injil ini, surat ini berkata kepada kita bahwa keselamatan saudara adalah karya Allah Tritunggal. Injil adalah berkat yang dimulai oleh Allah Bapak, dibeli oleh Allah Anak, dan diterapkan oleh Allah Roh. Atau cara lain untuk mengatakan ini. Keselamatan direncanakan oleh Allah, diselesaikan oleh Allah Anak, dan dimenteraikan oleh Allah Roh. Keselamatan direncanakan oleh Allah Bapak, diselesaikan oleh Allah Anak, dan dimenteraikan oleh Allah Roh. Dan berkat-berkat ini sudah dimiliki oleh setiap umat Kristus. Termasuk saudara dan saya. Itulah sebabnya, Paulus meledak dengan pujian kepada Allah. Dan harapan saya, waktu saudara mengerti keselamatan saudara, saudara juga meledak dengan pujian terhadap Allah yang menyelamatkan saudara. Oke, kita mulai. Yang pertama, perencanaan Allah Bapak. Di ayat 3 dan 6, sampai 6. Berkata begini. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengarunikan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita dalam dia yang dikasihinya. Jadi Paulus memulai surat ini dengan perkataan begini. Bahwa Tuhan Allah sudah memberikan segala berkat rohani untuk saudara dan saya nikmati. Dan subjek dari setiap kata kerja di kata-kata ini, kalimat ini adalah Allah. Allah semua yang melakukannya. Dan perhatikan kata Paulus di ayat 3, ini ada sesuatu yang indah. Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kata telah disini berarti begini. Berkat rohani itu bukan sesuatu yang saudara harus coba dapatkan. Tetapi berkat rohani, segala berkat rohani itu sudah diberikan kepada saudara. Dan Tuhan tidak hanya memberikan setengah berkat rohani, banyak berkat rohani. No. Dia berikan segala berkat rohani yang saudara dan saya butuhkan. Allah tidak menahan berkatnya terhadap saudara. Jadi begini, berarti hari ini sebagai umat Kristus, kita menjalani kehidupan dalam setiap saat sehari-hari dengan semua berkat rohani dari Allah yang sudah kita miliki. Bukan berarti kalau gitu kita sudah sempurna. Paulus tidak berbicara begitu. Tetapi segala sesuatu yang saudara butuhkan untuk hidup, untuk menjadi dewasa, saudara sudah memilikinya. Contoh seperti ini ya, saudara kalau lihat bayi yang sehat, bayi yang sehat mereka akan lahir dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk bertubuh dewasa. Mereka punya tangan, kaki, otak, mulut, semuanya. Mereka sudah punya daya lahir dan apa yang terjadi dengan mereka belajar menjadi dewasa, mereka belajar menggunakan tangan dengan kaki mereka dengan efektif. Dan itu kebenarannya. Jadinya Paulus sekarang berkata gini, saudara dan saya sebagai umat Kristus sudah memiliki semua berkat yang saudara butuhkan untuk hidup dalam kenikmatan, keselamatan yang Allah berikan. Wow! Saya kalau mikir ini, saya terlalu ingat dengan sebuah film, saudara kalau tahu mungkin judulnya Bruce Almighty. Saudara mungkin beberapa saudara tahu. Jadi apa yang terjadi, sewaktu Bruce sudah bertemu dengan Tuhan yaitu Morgan Freeman dan diberikan kekuatan Tuhan untuk menjadi Tuhan sementara, saudara tahu apa yang terjadi? Dia mulai jalan kan, jalannya berubah saudara, jalannya pede kan, dis, 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 kemudian ada musik kan di bawah, dis, dis, dimana ada, I've got the power. Kemudian dia tunjuk jarinya kepada pompa air, puf, dan pompa air meledak, ber, ya. Saudara ingat adegan itu? Dan hal yang sama juga terjadi kepada saudara dan saya. Disini Paulus berkata begini, kita bisa berjalan dengan penuh keyakinan, dis, dis, dan kita bisa bernyanyi, I've got the blessing. Aku sudah memiliki berkat, segala berkat rohani yang aku butuhkan. Wow! What a great start, right of the letter. Tapi Paulus kemudian lanjutkan, dia gak selesai disitu, dia berkata begini di ayat 4. Paulus mengatakan, bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini berarti, bahwa sebelum matahari bersinar, sebelum Tuhan menaruh bintang-bintang di langit, sebelum Tuhan menaruh gunung-gunung di atas tanah, sebelum lautan dicurahkan ke atas bumi, sebelum ada segala sesuatu, namun Allah, Allah sudah mengasih Anda. Dari kekekalan masa lalu, Allah sudah mengarahkan pandangannya kepada saudara dan berkata, I choose you. Wow! Ini berarti begini, kalau saudara hari ini bisa percaya kepada Kristus, itu berarti karena Allah sudah memilih Anda setelah lebih dahulu. Dan Allah tidak memilih saudara karena saudara keren, karena saudara pintar, karena saudara punya keluarga yang baik, karena saudara berpotensi, tidak. Pemilihan Allah, Paulus berkata gini, sebelum Anda melakukan hal baik atau buruk, sebelum Anda menyanyikan lagu Kristen pertama Anda, sebelum Anda melakukan dosa pertama Anda, sebelum Anda mengambil nafas pertama Anda, Allah sudah menetapkan kasihnya kepada Anda. Wow! Ini seperti saudara kalau nonton The Voice ya, saudara tahu ya, The Voice TV show, apa yang terjadi? Jadi yang terjadi adalah semua hakim-hakimnya itu menghadap ke satu sisi dan kemudian pesertanya datang dan menyanyi di belakang. Jadi mereka tidak bisa melihat penampilan pesertanya. Jadi tapi kalau mereka hakim-hakim ini suka dengan suara pesertanya, mereka menekan tombol dan kursinya akan berputar dan mereka akan melihat kepada peserta dan berkata, Pikachu, I choose you. Oke, tentu tidak pakai Pikachu bagian pikacunya ya. Dia akan memilih berdasarkan suara, tetapi Tuhan berbeda. Apa yang terjadi? Sebelum Tuhan mendengar suara saudara, dia sudah menekan tombol, kursi berputar dan dia melihat koridor sejarah, memandang saudara dan saya dan dia berkata, I choose you, I want you to be mine. That is the beauty of what Paul is saying here. Dan keputusan Allah, pasti. Tidak ada yang bisa berubahnya, tidak bisa membatalkannya. Ketika mata Anda melihat siapa itu Kristus dan terkagum-kagum atas perbuatannya, saudara mengerti Allah tidak kaget. Allah tidak bilang, wow aku gak yak, wah luar biasa. Gak nyangkare aku, dia bisa percaya dengan aku. No, segala sesuatu yang terjadi, iman saudara, kapan itu lahir, kapan itu dimulai, Allah sudah menetapkannya sebelum dunia dijadikan. Dia yang mengatur keselamatan Anda dari awal. Dan jangan berbikir sedikit pun bahwa Tuhan Allah memilih saudara, karena ada sesuatu di dalam saudara yang membuat dia terkesan dengan saudara. Mungkin dia melihat potensi saudara di masa depan, no. Atau mungkin ada orang yang berkata juga gini, Tuhan memilih saudara karena dia tahu di masa depan saudara akan memilih saudara, Tuhan saudara akan memilih dia. Jadi dia consult dengan bola kristal, dia keperamal. Bola kristal, bola kristal, tunjukkan kepadaku siapa saja yang akan memilihku di masa depan, jadi aku bisa memilih mereka. Ini adalah pengertian yang salah. Karena disini Paulus menjelaskan bahwa Allah memilih kita sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia. Berarti waktu Allah memilih saudara dan saya, ini gak ada hubungan dengan ras saudara, gak ada hubungan dengan warna kulit saudara, dengan kepintaran saudara, dengan potensial saudara. Dia memilih saudara dan saya berdasarkan satu, atas kehendaknya yang berdaulat. Itu saja, dia memilih saudara dan saya karena dia adalah Allah. Saya suka banget kutipan dari Charles Spurgeon ya, dia berkata begini, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya cukup yakin bahwa jika Allah tidak memilih saya, saya seharusnya tidak memilih dia. Dan saya yakin dia memilih saya sebelum saya dilahirkan, atau dia tidak akan pernah memilih saya setelah itu. Dan dia pasti memilih saya untuk alasan tidak diketahui oleh saya. Karena saya tidak pernah dapat menemukan alasan dalam diri saya, mengapa dia harus memandang saya dengan kasih yang khusus. Wow, jadi kalau begitu pertanyaannya, oke kan Allah sudah memilih saya. Kalau begitu saya tidak perlu memilih Allah. Itu pertanyaannya, tentu tidak. Kenapa? Karena Alkitab dengan jelas berkata, ya Allah memilih saudara, tapi Paulus yang sama juga berbicara tentang kita harus memilih Allah. Jadi disini ada dua kebenaran yang berjalan bersama-sama. Mereka ada best friend yang tidak bisa dipisahkan, Allah memilih saudara, tetapi saudara juga bertanggung jawab untuk menaruh iman saudara kepada Allah. Tetapi sewaktu saudara sudah menaruh iman saudara kepada Kristus, yang terjadi adalah begini, saudara akan menyadari bahwa Anda sudah dipilih. Jadi sewaktu Anda menaruh iman saudara kepada Yesus, saudara berhutang kepada Allah. Karena Allah yang memampukan saudara, Allah memilih saudara, Anda dipilih Allah, Anda memilih Allah, karena Allah dalam kekalan masa lalu telah memilih Anda terlebih dahulu. Oke, nama doktrin ini adalah doktrin election. Doktrin election, nah ada banyak hal tentang doktrin election yang susah dijelaskan, yang bahkan tidak bisa dijelaskan, itu benar. Jadi ada banyak misteri tentang doktrin of election. Tetapi hanya karena kita tidak bisa memahami sepenuhnya, bukan berarti doktrin election itu salah. Oke, saya beri contoh. Kantakanlah saudara sedang mencoba mengajar anak umur 4 tahun tentang kalkulus. Oke, saudara ajarin tuh anak umur 4 tahun tentang kalkulus. Saudara, apa-apa yang terjadi? Gak peduli seberapa keras berapa Anda mencoba menjelaskan kalkulus, anak itu akan melihat kepada saudara yang cengok. Kenapa? Bukan karena kalkulus tidak benar. Tentu kalkulus benar. Tetapi karena ada kesenjangan pemahaman antara anak umur 4 tahun dan saudara. Nah pertanyaannya adalah begini, kesenjangan mana yang lebih besar? Antara pemahaman saudara dengan anak umur 4 tahun, atau pemahaman saudara dengan Allah yang kekal. Hanya karena kita tidak bisa memahami sepenuhnya, bukan berarti ini tidak benar. Oke, namun walaupun kita tidak tahu persis, tidak bisa mengerti dengan 100% tentang doktrin of election, kita tahu tujuan dari election. Oke, Paulus jelas. Dikatakan di ayat berikutnya, lanjutnya dia berarti ini, Allah telah memilih kita sepenuhnya dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan saudara, jangan salah mengerti. Paulus tidak berkata, dia Tuhan memilih saudara, karena saudara kudus dan tidak bercacat. Oh no. Tetapi Allah memilih saudara, supaya saudara menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oke, Jadi mereka yang dipilih oleh Allah, mereka akan menjadi seperti Kristus. Nah, salah satu pertanyaan, kalau kita sudah bicara election, satu pertanyaan yang saya sering terima adalah gini, well Yos, bagaimana aku tahu bahwa aku dipilih Allah? Jawabannya sederhana, Anda tahu Anda dipilih Allah, karena Anda memiliki keinginan untuk bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Anda mulai mau mengenal dia lebih, Anda mulai berbicara seperti dia berbicara, Anda mulai bertindak seperti dia bertindak, Anda mulai berpikir seperti dia berpikir, Anda semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itulah bagaimana saudara tahu, apakah saudara dipilih atau tidak. Oke, kemudian dia lanjut, kemudian Paulus juga lanjut, dan dia berkata gini di ayat 5, dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, untuk menjadi anaknya. Jika Allah memilih Anda, ketahu ini, Anda sudah ditetapkan untuk menjadi anak Allah. Jadi Allah pencipta alam semesta, dia bukan hanya Allah, dia bukan hanya Raja, tetapi dia adalah Bapak Saudara. Dan kalau dia adalah Bapak Saudara, dia berkomitmen untuk mendidik saudara, untuk menjaga saudara, untuk menjadikan saudara seperti koko saudara, yaitu Yesus, dia berkomitmen atas saudara. Dan ada rasa aman, kenapa ada rasa aman? Karena saudara sekarang mengerti, bahwa Allah pencipta alam semesta, dia bukan hanya Allah saudara, Anda bukan hanya hamba Allah, tapi saudara adalah anak Allah. Sudah tahu perbedaannya antara bos dan karyawan, dan Bapak dan anak? Saya beri contoh yang gampang saja lah. Katakanlah Anda bekerja untuk Pasal Sam, Anda bekerja untuk Gereja Rock Sydney, dan bos saudara adalah Pasal Sam. Dan kemudian Anda melakukan kesalahan yang besar ya, Anda malas, Anda ceroboh, dan Anda melakukan sesuatu yang sangat bodoh, yang merugikan Gereja Rock Sydney beberapa juta dolar. Apa yang akan terjadi pada Anda? Anda akan dipecat. Hasta la vista, bye bye. Setuju? Pasal Sam hanya akan mempunyai kesabaran yang terbatas untuk seorang karyawan. Tapi mari katakan, saya bekerja untuk Gereja Rock Sydney, dan Pasal Sam adalah bos saya. Dan kemudian saya malas, saya ceroboh, dan saya melakukan kesalahan fatal yang merugikan Gereja jutaan dolar. Apa yang akan terjadi pada saya? Sudara harus tanya pada Pasal Sam untuk tahu jawabannya. Tapi pertanyaan yang saya mau infosisi ini, sejauh mana Pasal Sam akan sabar terhadap saya? Tentunya jauh lebih besar, jauh lebih panjang daripada kesabaran beliau terhadap karyawan. Dan itu mungkin alasan kenapa sampai hari ini saya masih memiliki pekerjaan. Sudara boleh tanya pada beliau langsung. Jadi apa yang saya mau tekankan di sini? Sudara harus mengerti, karena Pasal Sam adalah papa saya, jadi ada rasa aman dalam hubungan saya dengan dia, walaupun mungkin saya gagal mengecewakan dia. Jadi sudara harus mengerti, ini yang hubungan sudara dengan bapak, dengan Allah. Jadi jika Anda tidak pernah cukup baik bagi Allah, untuk dia memilih Anda dari permulaan, Anda tidak akan pernah cukup buruk bagi Allah, untuk melepaskan Anda. ada rasa aman dalam hubungan sudara dengan Allah. Anda telah diadopsi menjadi bagian dari keluarganya. Sudara adalah anak-anaknya, dan dia berkomitmen dalam pertumbuhan, sudara dan saya. Inilah doktrin election. Dan dia mengasihi sudara saat ini. Dia tidak mengasihi versi masa depan sudara yang sudah baik, dan sempurna. Dalam semua kelemahan dan kehancuran sudara sehari ini, dia mengasihi sudara dengan sempurna. Inilah doktrin of election. Dan ini membuat kita humble, karena kita menyadari, bahwa Tuhan memilih kita berdasarkan pilihan daulatannya semata. Tapi ini juga meninggikan kita, karena kita tahu saat ini, kita adalah anak Allah. Wow, itu yang pertama. Perencanaan Allah Bapak. Yang kedua, penyelesaian Allah anak. Dia 7-10. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karun yang dilimpahkannya kepada kita, dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ini berkat yang kedua yang kita terima dari Allah anak. Oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi Allah Bapak yang memulai penyelamatan kita, keselamatan kita, Allah anak yang melakukan dan menyelesaikan keselamatan kita. Jadi agar kita bisa diadopsi dalam menjadi keluarga Allah, sesuatu terjadi. Ada yang namanya penebusan. Apa itu penebusan? Penebusan itu berarti ada harga yang harus dibayar. Kenapa begitu? Karena saudara harus mengerti, kita ini bukan anak yatim piatu yang polos, lugu, imut, dan menunggu diadopsi. Oh no! Itu bukan gambaran yang Alkitab berikan tentang kita. Alkitab menggambarkan kita sebagai anak yatim piatu, yang tidak tahu berterima kasih, yang memberontak terhadap Allah. Itulah kita. Dan karena itu sejak kejatuhan Adam dan Hawa, yang terjadi adalah begini, kita semua lahir dalam dosa. Kita semua lahir telanjang dan ada rasa malu dalam kehidupan kita. Dan kita mencoba melakukan segala sesuatu yang kita bisa, untuk menutupi ketelanjangan kita. Dan kita coba segala hal. Dan kita kira kita bisa menebus diri kita sendiri. Kita coba dengan cara apa? Kita berpikir, kalau saja aku menjadi cukup kaya, cukup berhasil, cukup dicintai, maka hidupku akan baik-baik saja. It does not work. Kemudian kita coba, oh enggak kalau kita begitu, mungkin kalau aku menjadi suami yang baik. Mungkin kalau aku menjadi istri yang baik. Mungkin kalau aku menjadi anak yang baik, pekerja yang baik, pendeta yang baik. Mungkin karena kalau aku bisa menjadi baik, maka hidupku akan baik-baik saja. And it does not work. Karena saudara tidak bisa menebus diri saudara sendiri. Saudara tahu itu, saudara terlanjang. Mari saya beri sebuah rahasia saudara ya. Saudara tahu apa yang membuat saya tidak bisa tidur pada malam hari? Satu, pelayanan. Oke. Adalah wajar, kalau saya sedih, sewaktu saya tidak melakukan pelayanan saya dengan baik. Katakanlah ya, katakanlah suatu hari saya khotbah di gereja, dan khotbah saya itu sangat amat buruk, sampai setengah dari jemaat di gereja ketiduran. Setengah saudara. Wah, adalah normal untuk saya pulang dengan rasa sedih. Dan saya mulai merasa cemas. Dan kemudian saya memikirkan, aduh apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki khotbah saya minggu depan. Itu baik. Karena saudara gak mau khotbah pendeta saudara jadi obat tidur ya. Itu gak baik. Jadi itu adalah baik. Itu adalah normal. Saya sedih dan cemas. Tetapi yang tidak baik adalah begini, katakanlah itu yang terjadi, dan saya pulang, dan dalam perjalanan saya pulang, saya merasa bahwa hidup saya ini tidak berarti. Aku ini sia-sia melakukan hidup jadi pendeta. Aku gak bisa khotbah sama sekali. Aku ini mengecewakan semua orang. Lebih baik aku mati saja. Lebih baik aku tidak ada di sini. Jadi saya menjadi depresi, dan kemudian saya tidak bisa tidur semalaman, saya cemas, memikirkan saya harus khotbah seminggu depannya, saya gak kuat, dan akhirnya hari Senin, saya mengundurkan diri. Dari menjadi pendeta saudara. Penyakit ini benar ya saudara, namanya mande blues. Banyak pendeta suka mengalami ini setiap hari Senin. Penyakit common untuk para pendeta, mande blues. Nah mari saya beritahu apa permasalahannya. Permasalahan begini, kalau itu yang terjadi, yang terjadi begini, saya sedang menggunakan pelayanan mimbar saya, untuk mencoba menebus diri saya sendiri. Jadinya, sewaktu saya berkotbah, yang saya layani, bukan Allah, tapi yang saya layani adalah diri saya sendiri. Saya sedang mencoba menjadi somebody, saya sedang mencoba mendapatkan approval dari saudara. Itulah cara saya untuk menutup ketelanjangan saya. And it does not work. Mungkin buat saudara itu berbeda ya, mungkin kita mencoba menutupi ketelanjangan kita dengan cara yang berbeda. Mungkin ada dari saudara mencoba menutupi dengan keluarga saudara, dengan pekerjaan saudara, dengan anak saudara, dengan harta saudara, dengan suami, isi, apapun itu. Tapi pada dasarnya, dosa itu berkata begini, ada attempt kita, cara kita untuk mencoba menebus diri kita sendiri. Dan apapun yang kita sukai dan cintai lebih daripada Allah, itulah yang kita coba pakai untuk menebus diri kita. And it does not work. Paulus memberikan kita kabar baik di sini. Hari ini, saudara dan saya, jika saudara menaruh iman saudara dalam Kristus, saudara dan saya sudah ditebus. Dan penebusan kita harganya sangat mahal. Bukan dibayar oleh emas dan perak. Emas dan perak tidak bisa menebus kita. Tetapi, saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Darahnya sudah tercurah. Dan dia sudah membayar lunas harga semua dosa kita. Sehingga hari ini, saudara dan saya, sewaktu sudah menaruh iman saudara kepada dia, kita dilingkupi dengan kebenaran Kristus. Kita ditutupi dengan kekudusan Kristus. Sehingga saudara dan saya kudus dan tak bercacat di hadapan Allah Bapak. Saudara dan saya tidak lagi perlu takut kepada dia. Karena kita sudah diampuni dari semua dosa kita. Inilah kasih karunia. Dan kasih karunia diberikan menurut kekayaan Allah. Saudara mengerti ini. Saudara tidak akan pernah bisa layak mendapatkan kasih karunia. Saudara tidak akan pernah menjadi cukup pantas untuk menerima kasih karunia. Tetapi kasih karunia diberikan kepada saudara gratis secara cuma-cuma. Bukan karena murah. Tapi karena saudara dan saya tidak bisa membayarnya. Karena itu Kristus sudah membayar dengan darahnya. Dan sekarang saudara dan saya menerima kebaikan Allah yang luar biasa. Karena Kristus sudah membayar penebusan kita. Tapi tidak saya sampai di situ. Jadi darah Kristus. Paulus berkata bukan hanya menebus saudara dan saya dari perbudakan dosa. Tetapi darah Kristus juga menebus alam semesta. Yang terjadi adalah penebusan kosmik. Ayat 9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya. Di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu. Untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di surga maupun yang di bumi. Ini ayatnya penuh arti ya. Saya jelaskan. Apa yang Paulus katakan. Jadi begini. Jadi Allah Bapak sudah memiliki rencana keselamatan adopsi saudara dari kekekalanan masa lalu. Dan kemudian Allah anak datang dan membeli dan membaik melakukan penebusan itu. Tetapi rencana Allah gak berhenti disitu. Rencana Allah dari kekekalanan adalah untuk menyatukan segala sesuatu di bumi dan di surga. Di dalam Kristus. Bahwa segala sesuatu akan ditemukan di dalam Kristus. Jadi waktu Allah menciptakan alam langit dan bumi pada awalnya sudah tahu ini. Itu segala sesuatu itu baik. Namun karena Adam dan Hawa berdosa. Dosa masuk ke dalam alam semesta dan tercipta yang terjadi namanya keretakan kosmik. Sehingga hari ini segala sesuatu di dalam planet bumi ini rusak. Segala sesuatu rusak. Ada keretakan kosmik. Saya beri contoh yang gampang. Katakanlah saya masak sebuah ayam. Oke. Saya gak bisa masak by the way. Ini hanya ilustrasi saudara ya. Katakan saya masak ayam. Ayam goreng. Dan baunya begitu harum. Dan rasanya begitu nikmat. Dan saya beri nama YFC. Yoshi Fried Chicken. Oke. Ayamnya gitu luar biasa enak. Dan kemudian saya tinggalkan ayam ini sebulan. Di kitchen. Apa yang terjadi? YFC. Yoshi Fried Chicken berubah menjadi another YFC. Yak Fried Chicken. Kenapa? Kenapa? Karena ada perusakan jadi ayam yang menjadi rusak. Sudah tahu. Mengerti ini. Dalam segala sesuatu yang kita lihat di alam semesta ini. Segala sesuatu dalam proses kehancuran dan kerusakan. Tidak peduli betapa cantik saudara. Betapa langsing tubuh saudara. Ukuran enam saudara suatu hari akan berubah menjadi ukuran sepuluh. Sudah terima itu. Saudara dalam proses kerusakan. Kenapa? Karena dosa. Dosa sudah menghancurkan alam semesta. Dan dosa sudah merusak setiap hubungan. Hubungan saudara dan keluarga. Satu dengan yang lain. Hubungan saudara dan alam. Hancur semua. Segala sesuatu rusak. Namun Paulus berkata di sini. Dalam kegenapan waktu. Dunia yang kita tahu ini akan ditebus. Akan ada pembaharuan kosmik. Dimana segala sesuatu yang rusak akan diperbaharui. Dimana Kristus akan duduk sebagai raja alam semesta. Dan menjadikan segala sesuatu indah. Kalau saudara suka nonton film The Lord of the Ring. Kalau saudara belum nonton. Nontonlah. Wow. What a wonderful movie. Khususnya seri ketiga. The Written of the King. Nah kalau saudara tahu what happened in The Lord of the Ring. Saudara ngerti ya. Kerajaan Gondor itu mengalami begitu banyak masalah. Kelaparan. Perang. Kenapa? Karena sang pewaris tahta yang sah. Tidak duduk di singgah sananya. Namun di seri ketiga. The Written of the King. Sewaktu Aragon kembali. Dan duduk kembali di singgah sananya. Dia mewarisi tahta yang sah. Dan dia menjadi raja atas gondor. Sudah tahu apa yang terjadi? Segala sesuatu yang rusak diperbaharui. Dan inilah yang akan terjadi di akhir cerita. Yesus duduk sebagai raja. Segala sesuatu akan diperbaharui. Sehingga setiap lutut akan berteluk. Setiap lidah akan mengaku. Bahwa dia ada raja. Dan akan ada kepuasan, kenikmatan sepanjang masa. Dan Yesus sudah membayar harga penebusan kosmik. Sewaktu dia mati di kayu salib. Darah Yesus sudah membayar lunas. Dan ini adalah tujuan dari sejarah. Sejarah mempunyai tujuan. Sejarah bukan hanya keadaan kejadian acak. Dalam kekekalan masa lalu. Allah sudah membuat rencana. Dia akan menjadikan segala sesuatu di dalam Kristus. Dia akan menggabungkan sesuatu di bawah pemerintahan Kristus. Dan kemudian di kekekalan masa depan. Itu terjadi. Yesus menjadi raja. Dalam kerajaan kekal. Dan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Kita akan memerintah bersama dia. Dalam kerajaan kekal. Jadi dari kekekalan masa lalu. Sampai kekekalan masa depan. Allah yang berdaulat memegang kendali. Dan di pusat sejarah. Adalah satu kisah. Kisah Injil. Kisah penebusan. Melalui darah Kristus. Dan dia sudah menyelesaikannya di kayu salib. Wow. Dan gak selesai sampai disitu. Masih lanjut saudara. Yang ketiga. Pemeterayan ala roh. Ayat 11.914. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus. Boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Kemuliaannya. Di dalam dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga. Ketika kamu percaya. Dimeteraikan dengan roh kudus. Yang dijanjikannya itu. Dan roh kudus itu. Adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan. Yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Jadi Allah Bapak merencanakan keselamatan saudara. Allah anak menyelesaikan keselamatan saudara. Enggak berhenti sampai disitu. Allah roh memeteraikan keselamatan saudara. Nah ada dua cara. Kita bisa mengerti ayat 11 inilah bahasa Yunani. Jadi secara yang pertama adalah. Bahwa kita itu akan memiliki warisan dari Allah. Dan itu benar. Ya saudara bisa perhatikan surat-surat Paulus. Paulus suka berbicara bahwa kita akan memiliki warisan. Yang kita akan terima dari Allah. Itu benar. Tetapi cara kedua. Dan menurut saya ini yang Paulus maksudkan. Dan banyak komentator yang agree dengan saya. Yang dimaksudkan Paulus disini. Bukanlah saudara akan memiliki warisan dari Allah. Tetapi. Saudara dan saya adalah warisan Allah. Wow that's different. That's totally different. Ini saya jelaskan dengan beginilah. Katakanlah saudara ini suatu hari diundang ke pesa ulang tahun Bill Gates. Oke. Senang ya saudara. Wah. Saudara mungkin. Ah mau ngawur ya. Mana mungkin. Ini ilustrasi saudara. Mulai dong ya. Mikir sedikit kreatif. Nah katakanlah saudara diundang oleh Bill Gates. Wesa ulang tahunnya. Disiapin jad pribadi. Semua disiapin saudara. Untuk saudara datang ke Amerika. Wow. Saudara monster homat sekali dong. Saudara mulai beli pakaian baru. Beli taksidol baru. Saudara ceritakan ke semua orang. Saudara akan diundang ke ulang tahun Bill Gates. Sudah disiapin jad pribadi. Mungkin disiapin vila pribadi untuk saudara tinggal. Oke. Pertanyaan gini. Hadiah apa yang saudara akan berikan kepada Bill Gates? Ya kan. Ulang tahun saudara harus bawa kado dong. Jadi pertanyaannya. Apa yang akan saudara berikan kepada dia? Nah. Ini permasalahannya. Jenis hadiah apa yang bisa membuat Bill Gates berkata kepada saudara? Wow. Thank you bro. I really want this game. Thank you. Katakanlah. Saudara berikan dia pakaian. Dia punya mall. Saudara memberikan dia mobil. Dia punya cat pribadi. Saudara berikan dia rumah. Dia punya pulau pribadi. Saudara berikan dia komputer. Dia punya windows. Saudara berikan dia ipad. Saudara diusir dari pesta. Kenapa? Karena apapun yang saudara berikan kepada Bill Gates. Dia memiliki sesuatu yang lebih baik. Tapi Paulus ini berkata. Bahwa ada sesuatu yang Allah pencipta alam semesta katakan. Aku menunggu-nunggunya. Aku menginginkannya. Wow. That is what I want. Dan saudara tahu apa itu? Coba bayangkan sedikit ya. Dia itu Allah itu pencipta alam semesta. Dia menciptakan segala bintang. Matahari. Setiap planet. Dia beri nama. Dia tahu itu semua miliknya dia. Tetapi ada satu hal. Ini yang dia katakan adalah warisannya. Adalah keinginannya. Dan jawabannya adalah umat pilihannya. Saudara dan saya. Jadi dalam segala sesuatu dalam alam semesta. Dia menyebut saudara dan saya. Sebagai warisannya. Dan kemudian ini yang roh kudus lakukan. Ayat 13 indah sekali. Dan anda dan saudara dan saya. Dimeteraikan dengan roh kudus. Yang dijanjikannya itu. Saudara tahu apa itu meterai? Meterai itu di zaman itu adalah tanda kepemilikan. Jadi pada masa itu budak dan ternak akan dicapt dengan materai tuannya. Untuk menunjukkan siapa pemilik mereka. Dan inilah yang dilakukan Allah kepada anda. Dia menaruh tanda kepemilikan atas saudara dan saya. Dengan memeteraikan kita dengan roh kudus. Jadi apa guna roh kudus? Ini fungsi roh kudus. Roh kudus adalah tanda bahwa anda adalah milik Allah secara eksklusif. Tidak ada yang bisa mencuri anda dari Allah. Anda adalah miliknya. Dan ini apa yang menajubkan tentang meterai saudara mengerti? Meterai tidak bisa dihancurkan. Kalau ingat cerita Daniel ya. Waktu Daniel dilempar ke gua singa. Yang terjadi adalah Raja Darius itu sangat mengasihi Daniel. Darius tidak mau membunuh Daniel. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa? Karena Darius sudah mengecap kedokumen itu dengan materai-nya. Materai-nya berkata this is unbreakable. Dengan cara yang sama. Sewaktu saudara menerima roh kudus. Sudah dimeteraikan dengan roh kudus. It is unbreakable. Allah tidak akan merubah pikirannya tentang saudara. Wow. Dan bukan hanya itu. Ada lanjut. It gets better and better and better. Dalam ayat 14. Dikatakan gini. Roh kudus juga jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kata jaminan sini sebenarnya kurang tepat. Kata di sini bahasa aslinya itu berbicara tentang deposit atau pembayaran pertama. Beberapa menggambarkannya seperti cincin pertunangan. Jadi kalau saudara pertunangan saudara berikan sebagai tanda ini loh aku serius sama kamu. Aku mau menikahi kamu. Namun ini kurang tepat. Kenapa? Karena cincin pertunangan itu adalah bukan bagian dari pernikahan. Akan ada waktunya cincin pertunangan ini tidak berguna lagi akan diganti dengan yang lain cincin pernikahan. Tetapi pembayaran pertama deposit itu berbeda. Ambil contohnya seperti ini. Saudara sedang mau membeli offset apartment. Jadi apartment itu belum jadi. Saudara belum melihat gedungnya. Tapi yang saudara lakukan apa? Saudara bayar deposit. First installment. Jadi uang yang saudara taruh katakanlah 50 ribu itu. 50 ribu itu adalah bagian dari total keseluruhan yang saudara harus bayar untuk melunasi apartment itu. Dan inilah yang Paulus katakan tentang roh kudus. Jadi roh kudus ini adalah pembayaran pertama Allah kepada saudara dan saya untuk menunjukkan bahwa dia akan menjadikan saudara dan saya milik pusakanya. Dia menaruh pembayaran roh kudus dan roh kudus ada di dalam kita saat ini. Jadinya saudara dan saya hari ini tidak perlu menunggu masa depan, tidak perlu menunggu kekalan masa depan untuk menikmati apa yang Tuhan rencanakan buat saudara dan saya. Hari ini juga saudara sudah bisa mencicipi masa depan saudara. Kenapa? Karena masa depan saudara sudah dibawa ke dalam masa sekarang dalam roh kudus yang tinggal dalam saudara. Jadi saat ini juga dalam semua kelemahan saudara dan semua struggle saudara. Ketahuilah roh kudus sedang membentuk Anda. Dia sedang mempersiapkan Anda untuk suatu hari saudara dan saya kita akan menjadi warisan Allah yang sempurna tak bercacat mulia di hadapannya. Itu janji roh kudus, janji Allah dan dia tidak akan gagal. Saat ini juga dia sedang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya konklusikan kalau begitu, kalau begitu apa yang Paulus katakan mengenai ayat-ayat ini ya. Ala Bapak merencanakan keselamatan kita. Ala anak menyelesaikan keselamatan kita. Ala roh memeteraikan keselamatan kita. Berarti dari awal sampai akhir keselamatan kita. Ini semua adalah karya Allah Seri Tunggal. Bukan karya kita. Maka dari itu di ayat 6. Paulus meledak dengan pujian dia berkata, Aku memuji kasih karuniamu yang mulia. Di ayat 12 dia berkata, untuk memuji kemuliaan Allah. Dan kemudian di ayat 14 dia berkata lagi, untuk memuji kemuliaan Allah. Kenapa? Karena kalau saudara mengerti keselamatan saudara, Hanya ada satu respon yang bisa keluar dari mulut saudara. Saudara memuji kemuliaan Allah. Wow. Oke, mari kita terapkan dalam kehadapan kita sehari-hari. Kalau saudara mengerti Injil. Saudara mengerti ini. Perhatikan. Paulus berada di penjara. Tetapi, tubuhnya mungkin ada di penjara. Tetapi pikiran dan hati Paulus berada dalam kekekalan. Ketika dia melihat kekekalan masa lalu. Dan dia yang maju melihat kekekalan masa depan. Dia memuji Tuhan di saat itu. Dan hal yang sama dapat terjadi kepada saudara dan saya. Ketika Anda melihat kehidupan melalui lensa kekekalan Injil. Hidup menjadi panggung pujian. Anda melihat hidup Anda dan berkata, Tunggu, mengapa aku dipilih oleh Allah? Mengapa aku diselamatkan? Oh, ternyata karena Allah yang memilihku. Karena Allah memilihku atas kendaknya. Dia melihat aku dalam koridor sejarah. Dan dia berkata, Aku adalah miliknya. Dan dia sudah merencanakan keselamatku. Sebelum dunia disyaptikan. Sebelum ada apa-apa. Dia sudah mengasihi aku. Dan kemudian, Dia mengirimkan anaknya. Dan Allah anak menyelesaikan keselamatanku. Allah anak menebusku. Dia mati sebagai ganti dosaku. Darahnya tercurah. Dan bukan hanya itu. Tetapi anak alam menebus segenap alam semesta. Sehingga suatu hari, Segenap alam semesta akan ada bersama di dalam dia. Dan aku akan duduk memerintah bersama sang anak dalam kekekalan. Dan kemudian Allah roh memeteraikan keselamatan itu. Dan Allah roh tinggal di dalam aku. Allah roh memperbaharui aku. Sehingga saat ini juga ada harapan. Aku tahu aku adalah milik Allah. Dan tidak ada yang bisa merubahnya. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Aku adalah kepunyaan Allah. Dan kalau saudara mengerti Injil. Kalau saudara mengerti ini. Saudara bisa bangun setiap hari. Tidak peduli apa yang saudara alami hari ini. Tidak peduli masalah apa yang saudara alami hari ini. Saudara bisa bangun setiap pagi. Mengetahui hidup saudara. Memiliki tujuan. Saudara bisa tidak puas dengan apa yang Allah saudara alami. Tapi saudara tahu. Ini bukan akhir dari cerita. Saudara boleh merasa lemah. Saudara sudah boleh merasa sakit. Saudara boleh merasa frustrasi. Saudara bisa merasa tidak kuat. Tetapi saudara dan saya tahu. Bahwa keselamatan saudara. Sudah direncanakan oleh Bapak. Sudah diselesaikan oleh Allah anak. Sudah dimeteraikan oleh Ruh Kudus. Karena itu. Masa depan saudara dan saya. Sudah pasti. Saudara ditakdirkan. Untuk menjadi anak Allah. Dan memerintah bersama Allah. Di dalam kekekalan. Maka dari itu. Hari ini boleh tidak baik buat saya. Tetapi. Saya bisa bangun. Dan memuji Allah. Kenapa? Karena saya tahu. Apa yang Allah sudah berikan kepada saya. Semua berkat rohani. Sudah menjadi milik saya. Di dalam Kristus. Jadi. Hidup. Kehidupan. Menjadi. Panggung pujian. Dan injil saudara. Bukan hanya doktrin yang kita ketahui. Injil. Ada lagu. Yang kita nyanyikan. Kepada Allah Bapak. Injil begitu mulia. Sehingga kita hanya bisa berkata. Terpujilah kemuliaanmu. Kasih karuniamu. Yang mulia Bapak. Satu lagi dan saya selesai. Bagaimana cara kita menerima semua berkat ini? Paulus menjawabnya sebelas kali. Di ayat 3-14. Dan jawaban Paulus simple. Kita menerimanya. Di dalam Kristus. Dengan kata lain. Semua yang Allah lakukan. Perencanaan keselamatan saudara. Ada di dalam Kristus. Penyelesaian keselamatan saudara. Ada di dalam Kristus. Pematraian keselamatan saudara. Ada di dalam Kristus. Jadi saudara hanya punya dua pilihan. Pagi hari ini. Apakah saudara ada di dalam Kristus. Atau saudara tidak di dalam Kristus. Gak ada jalan tengah. Gak ada 50-50. Gak ada. Ini seperti pernikahan. Apakah saudara sudah menikah. Atau saudara belum menikah. Apakah saudara sudah diselamatkan seluruhnya. Atau saudara belum diselamatkan sama sekali. Tidak ada setengah selamat saudara. Dan pagi hari ini. Ada invitation bagi saudara. Yang belum menaruh iman saudara kepada Kristus. Ada invitation. Taruhlah iman saudara dalam Kristus. Dia sudah mati buat saudara. Dia sudah menyelamatkan saudara. Dan sewaktu saudara menaruh keselamatan iman saudara kepada Kristus. Ketahuilah. Ya Paulus berkata Allah sudah memilih saudara. Di ayat 4. Tapi di ayat 13 dia juga berkata. Ada tanggung jawab saudara dan saya. Untuk menaruh iman kita kepada Kristus. Tetapi sewaktu kita sudah menaruh iman kita kepada Kristus. Dan kita melihat dia indah. Dan kita berjalan di dalam keselamatan itu. Ini yang terjadi. Kita akan menyadari. Bahwa sesungguhnya. Kita sudah dipilih oleh Allah. Terlebih dahulu. Jadi hari ini. Percaya kepada dia. Datang kepada dia. Dan ketika anda sudah datang. Ucapkan syukur. Karena dia telah memilih anda. Nah ini kita berdoa. Bapak kami berterima kasih untuk firman. Kami tahu firman ini begitu indah dan begitu luar biasa. Mungkin saat ini begitu banyak hal-hal dari perkataan Paulus yang masih kami belum mengerti Tuhan. Tapi biarlah terus roh kudus. Engkau yang sudah tinggal dalam kami. Engkau terus yang membantu kami untuk mengerti Tuhan. Keselamatan kami. Sehingga kami bisa menikmatinya dalam engkau. Dan kami bisa hidup dengan penuh pujian. Karena kami tahu keselamatan kami bukan di tangan kami. Engkau sudah menyelesaikannya. Dari awal sampai akhir. Sehingga segala pujian dan kemuliaan hanya bagi namamu. Dan bagi kami Tuhan yang melaruh pertama kali melaruh iman kami kepada engkau. Kami percaya roh kudus. Engkau juga akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin hari-hari. Semakin mengerti Injil. Dan menjadi serupa dengan Kristus. Dan kami serahkan semua ini. Di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amen.